...nanti di tim da PPP. Dinas Potensi Maritim TNI AL atau Dispot Maral bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banten 28 Februari 2024 menggelar kegiatan pelatihan penanggulangan bencana TNI AL tahun 2024 di Pantai Bandulu, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Arief Rahman mengatakan pelatihan penanggulangan bencana alam ini melibatkan sejumlah instansi dan peluhan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi dan meningkatkan kesiapsiagaan, kemampuan, serta keterampilan seluruh peserta pelatihan agar bergerak cepat melakukan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, pendirian tenda darurat, hingga depur umum jika sewaktu-waktu terjadi. Kegiatan ini memang sengaja kami melibatkan seluruh stakeholder dan instansi serta masyarakat dalam rangka latihan penanggulangan bencana ini. Harapan yang dinginkan adalah terjadinya sinersitas antara TNI Angkatan Laut kemudian masing-masing stakeholder yang memiliki keundangan dalam penanggulangan bencana serta memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana ataupun hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana. Sekdi Spot Maral, Kolonel Laut Iwan Kuswanto berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat memahami gambaran sistem mitigasi penanggulangan bencana alam, mencegah secara dini dan meminimalkan dampak korban jiwa, harta benda maupun sarana dan prasarana akibat bencana alam yang terjadi. Pelatihan ini perlu dilakukan lantaran Provinsi Bantan memiliki wilayah laut dan pesisir pantai yang cukup luas. Sehingga memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi, terutama potensi bencana gempa bumi dan tsunami.